Oke jadi untuk di video yang kali ini ya setelah di video sebelumnya saya mereview untuk di paket rumah power bus serta mixer ya ini nanti berbagai yang belum nonton nanti bisa dicek di video sebelumnya dan untuk di video yang kali ini ini saya mau mereview ini pesanan juga sudah ready power 10 ampere nanti kirim ke Jember Jawa Timur ya ini untuk di power 10 ampere ini adalah salah satu untuk pesanan yang paling laris ya paling banyak peminatnya karena juga untuk harganya bisa dibilang murah ini harganya 2 jutaan sudah sangat cocok buat sekelas rumahan ataupun sekelas teras ya untuk di speaker 10-15 in untuk rekomendasi saya jadi mungkin untuk spek lengkapnya nanti disini saya mau jelaskan ya Oke jadi langsung saja untuk di pembelian power ini juga sudah nanti jadi dapat bonus kaos ya dan juga stiker jadi untuk di harga 2 jutaan ini sudah 2 juta lebih dikit sebenarnya jadi enggak terlalu mahal ini sudah dapat power dengan menggunakan trafo murni ya jadi untuk di trafonya ini sudah toroid menggunakan tembaga murni jelas berkualitas ya dan untuk di bagian untuk di boknya ya jadi ini boknya ini pakai bokbel m270 ini nanti bagi anda yang mau pesan force pelampar dengan harga yang paling atau ekonomis nanti dapat yang pakai bokbel seperti ini mungkin nanti akan ataupun mau upgrade yang lebih diatasnya untuk boknya ya nanti juga bisa yang sering juga itu pakai bok bok ca ataupun bok n7000 ataupun yang lain nanti bebas monggo bisa request ya namun juga nanti untuk harganya akan berbeda untuk tambahan berapa nanti bisa langsung wa saja untuk di harga bok m270 atau n7000 nanti bisa dicek di katalog di nomor wa yang sudah tertampil di sini di sepanjang video ini ya nanti sudah lengkap disitu monggo silahkan dicek saja dan juga mungkin bagi yang mau pesan bisa langsung wa juga disitu ya wish monggo silahkan bagi yang berminat ya saya lanjut untuk di speknya ini tadi pakai trafo 10 ampere ya ini ct-nya yang paling rendah itu ct-45 jadi ini untuk di trafonya 10 ampere ct-45 dan elko nya pakai empat biji untuk di bokbel ini bisa nanti pakai enam biji namun sebenarnya empat biji sudah cukup kalau mau tambah juga masih bisa untuk di fitur disini ini juga sudah ada softatnya jadi ini buat listrik 450 watt itu sudah mampu ya masih mampu karena sudah ada softatnya nya juga dan juga ada speaker protector jadi lebih aman ya untuk di bagian kit powernya ini seperti biasa pakai SOCL 506 ya dan juga untuk di finalnya menggunakan Toshiba 5200 dan 1943 ini pakai lima set per channelnya untuk di bagian belakang ini masih standart ini enggak ada tambahannya ya kemarin karena enggak ada request ini selanjutnya pakai binding post dan juga RCA mungkin bagian yang mau tambah juga bisa untuk di bagian sini nanti tambah untuk Canon dan juga sebikon juga bisa ya nanti untuk di penambahan itu bisa request saja jadi seperti itu ini spek force plamper minimalis dan juga karena ekonomis ya ini westerbukti banyak yang minat jadi monggo pengguna yang mau pesan ya saya langsung via saja untuk di kualitas suaranya mungkin ini langsung saja mau saya ceksonkannya saya tes Oke mungkin langsung saja ini saya siapkan dulu untuk instalasinya Oke jadi ini kita atas ya ini sudah biasa hidupkan untuk pengetesan seperti biasa ini dari input sini langsung ke HP ya dan untuk di speakernya ini saya sambung pakai Jack banana ini saya pakai converter karena itu soketnya saya pakai speakon ya untuk speakernya juga itu pakai 15 in plus untuk midnya 10 in Oke langsung saya play ini untuk judul lagunya bagi yang tanya Oke untuk channel ah ini buat buat midnya ya bibet yang 15 in plus up jadi ini suara tanpa aksesoris juga biasa biasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton